Kita ke informasi awal, pemirsa, kebakaran besar terjadi di kolong jalan layang lingkar luar Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat malam. Asap hitam pekat menyebabkan jalan tertutup. Kebakaran terjadi di kolong jalan layang lingkar luar rawa buaya Cengkareng, Jakarta Barat. Kebakaran api menimbulkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi di ruas jalan layang. Kebakaran yang bersebelahan dengan ruas tol lingkar luar ini membuat para pengguna jalan berhenti. Kebakaran api berasal dari tumpukan ban yang belum diketahui pemiliknya. Polisi masih menyelidiki menyebabkan kebakaran dan pemilik tumpukan ban bekas. Dari Jakarta, Mifta Hulgani, Air News, Baporkan. Akibat korsletik listrik pada dinamo pompa air, sebuah bengkel di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asap tebal memumbung tinggi ke udara dari salah satu bengkel motor dan sebuah mobil yang terbakar di jalan Andi Maka Amirullah, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Jumat Siang. Tebalnya asap dari permukiman yang padat membuat warga panik berhamburan berusaha padamkan api dengan alat seadanya. Tidak berserang lama, petugas pemadam kebakaran Wajo tiba di lokasi untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga dari kabel dinamo pompa air yang mengalami korsleting, membuat kobaran api dan membesar, lalu membakar isi bengkel dan sebuah mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, Ainyus melaporkan. Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur diguyur hujan abu vulkanik erupsi Gunung Lewoto Bilaki-Laki. Akibatnya abu vulkanik menutupi pemukiman warga dan sepanjang jalan Transflores. Hujan abu vulkanik erupsi Gunung Lewoto Bilaki-Laki mengguyur Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Hujan abu vulkanik pasca erupsi dengan tinggi kolom abu kurang lebih 900 meter di atas puncak berdurasi 8 menit. Abu vulkanik tutupi jalan Transflores, rumah-rumah warga dan tumbuh-tumbuhan. Menurut warga, sudah dua hari rumah mereka dihujani abu vulkanik. Gunung Lewoto Bilaki-Laki masih beberapa kali erupsi. Warga sekitar gunung pun diminta untuk waspada. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Ya, banjir rob merendam permukiman padat penduduk di kota Pasuruan, Jawa Timur. Akibat banjir, pemirsa aktivitas warga pun terganggu. Banjir rob melanda kawasan Jalan Marta Dinata di Kelurahan Ngempelak Rejo, kejamatan Panggung Rejo, kota Pasuruan, Jawa Timur. Akses jalan terendam air dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Banjir juga masuk rumah warga hingga mengganggu aktivitas. Emak-emak terpaksa harus pindah memasak, sementara momen banjir rob juga dimanfaatkan anak-anak bermain air. Sejumlah warung dan toko kelontong sepi usai kebanjiran. Air maling, jari ini orang Jawa itu, banjir maling, pengawangi, enak-enak turu, was telas kabur. Nanti ini masuk rumah ya? Masuk, masuk rumah. Berapa cm paling tinggi di dalam? Ya saya di dalam biasanya 15. 15? 15-an ini was paling tinggi. Keganggu apa gimana? Ya ganggu mas. Ganggunya gimana? Ya apa, ya gak isi aktivitas mas. Kendaraan ini mas. Kendaraan? Hukuman yang aku jualan ini, orang-orang besar biasanya. Empat hari itu sudah hari-hari. Diperkirakan banjir rob akan terus berlangsung hingga tanggal 8 Juni 2024. Beberapa wilayah yang masih terdampak banjir di wilayah kota maupun Kabupaten Pasuruan di antaranya, Desa Kalirjo, Desa Semare, serta pesisir pasir panjang Desa Wates Lekok. Dari Pasuruan Jawa Timur, CK Samudera, Ainus melaporkan. Pemirsa banjir di lima kecamatan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan meluas dan kembali merendam ribuan rumah warga. Meski ketinggian banjir terus meningkat, warga tetap bertahan di rumah mereka. Hampir sebulan lamanya, lima kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, diterjemah wajir. Banjir setinggi 1 hingga 3 meter merendam ribuan rumah warga. Diketahui banjir ini disebabkan luapan danau tempe dan banjir kiriman Kabupaten Tetangga. Meskipun ketinggian banjir terus meningkat, ratusan warga memilih bertahan di rumah mereka. Warga bertahan di dalam rumah dengan membuat balai-balai dari bambu. Kalau dibutuhkan warga disini sekarang ini, yang dibutuhkan adalah bambu. Untuk bikin balai-balai di dalam rumah yang sudah tenggelam atapnya. Ada banyak rumah ya yang tenggelam? Ya, sekarang sekitar 20 rumah. Sudah ada bantuan bambu, Pak? Sudah ada dari pemerintah, masih sebatas ke luar-luar rumah. Oh, belum mencukupi, Pak? Warga berharap mendapat bantuan bambu dari pemerintah, khususnya bagi warga yang berada di pesisir danau tempe. Dari Kabupaten Wajus, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, Ainyus, melaporkan. Kemal Redindo Putra, anak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, diperiksa KPK saat mendatangi gedung KPK. Kemal Redindo juga menyerahkan sebuah minibus mewah Velfire kepada KPK. Minibus mewah Velfire ini dibawa oleh Putra Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke gedung KPK. Minibus mewah tersebut adalah mobil yang dipakai SYL di Makassar. Kita belum tahu jelasnya, tapi yang pasti kesini juga dalam rangka menyerahkan satu buah mobil, kenderaan. Alphard yang dulu pernah digunakan pada saat Pak SYL. Kemal Redindo Syahrul Putra, anak Syahrul Yassin Limpo, datang untuk menyerahkan mobil itu kepada KPK. Namun nomor polisi mobil tersebut setelah diperiksa ternyata tidak sesuai dengan data kepolisian. Cukup singkat ya, cukup singkat seperti itu. Bang izin, tadi saya cek buat mobil Velfire-nya itu di aplikasi Caki. Kok? Fortuner. Iya, memang itu kan mobil keluarga gitu di penanggung jawab pemerintah. Yang disewa bukannya Alphard ya, bukan Velfire? Nah itu dia yang kita bingung kemarin. Karena disebutnya Alphard, kita nggak pernah sewa Alphard. Iya gitu. Yang jelas menggunakan Velfire aja. Velfire. Soal plat nomornya? Plat nomornya itu kan berganti-ganti. Kalau Pak Syahrul dulu itu pakai RI37 biasanya. Kemal mengaku tidak pernah menggunakan mobil tersebut. Mobil sewang tersebut digunakan oleh Syahrul Yassin Limpo jika berada di Makassar. Kemal sendiri telah memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan dan mengakui menerima sejumlah fasilitas mewah atas tanggungan Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Ayanufus, Bagus Prasetya Adi melaporkan.